Bayangan bidadari jilid 5. Sekarang mendengar ayat-ayat kitab Tutekeng yang tidak pernah didengarnya, sekali mendengar saja maklumlah ia bahwa Tosu itu menyindirnya dan memperingatkannya. Akan tetapi, sebagai balasan, sekaligus ia dapat mengucapkan sajak yang membalas sindiran itu, benar-benar gadis ini berotak cerdik sekali. Ketika Tosu itu mendengar sajak ini, ia berdiri dan tersenyum, lalu menjurah kepada In Hong. Nona, ketika tadi bertemu dengan Suhengku Kim Sim San Lojin, kepala penjaga, kau menyebut-nyebut nama Hek Moli. Sekarang, di hadapan Pintu, San Sim San Lojin, kau pun kembali menyebut nama Hek Moli. Kau masih ada hubungan apakah dengan Hek Moli dan apakah kehendakmu datang di sini dia adalah buruku, yang telah kalian bunuh dengan kera amat curang. Mana Pek Ciyang San Lojin? Suruh dia keluar dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang amat rendah dan curang daripada murid-muridnya Nona, kau mengaku bernama Put Hauli, anak perempuan tidak berbakti, sungguh sebuah nama yang tidak harum. Apalagi kalau ditambah dengan sepak terjangmu ini, sungguh sayang sekali Pinto terpaksa menyatakan bahwa masa depanmu tidak begitu terang. Insaflah bahwa di sini bukan tempat di mana kau boleh berbuat sesukamu. Kalau kau ada urusan, boleh katakan di depan Pinto dan akan Pinto pertimbangkan, posu bau. Kau kira aku takut padamu. Kalau aku menurutkan hawa nafsu dan tidak mengindahkan Kun Lun Pei, apakah kau kira aku perlu bertemu dengan Ciyang Bun Jin dari Kun Lun Pei? Tak usah banyak cakap dan jangan mencoba untuk memanaskan hatiku, lekas panggil keluar Ciyang Bun Jin dari partai Munona, Pinto di sini. Dan Pinto menjadi wakil Ciyang Bun Jin Kun Lun Pei tiba-tiba terdengar suara yang halus dan berpengaruh dan tahu-tahu di sebelah kiri telah berdiri seorang tosu lain yang usianya sebaya dengan pembaca kitab tadi. Kembali In Hang harus mengaku bahwa gerakan tosu ini pun amat ringan dan cepat, maka diam-diam ia berlaku waspada dan insaf bahwa ia berada di tempat yang berbahaya, di mana terdapat banyak sekali lawan yang amat lihai. Nonaput Hauli, Pinto Chu Sim San Lo Jin mewakili suhu untuk menanyakan maksud kedatanganmu, kata pula tosu ini. In Hang menahan kemarahannya. Sekarang ia sudah melihat tiga orang tosu yang telah menyebabkan kematian gurunya, dan sebelum ia menjawab, seorang tosu berjalan masuk melalui pintu depan dengan tindakan perlahan. Ketika In Hang melirik, ternyata bahwa tosu ini adalah Kim Sim San Lo Jin yang tadi ia jumpai di luar. Sekarang lengkaplah tiga orang tosu pembunuh gurunya. Namun, In Hang masih menahan kemarahannya dan tidak akan turun tangan sebelum ia mendengar jawaban dari Ketua Kun Lun Pei, yakni Pek Chiang San Lo Jin. Kalian bertiga ah yang bersekongkol dengan pendekta-pendekta busuk dari Godi, yang secara curang telah menewaskan guruku. Bagaimana aku sudi bercakap-cakap dengan kalian? Lekas minta keluar gurumu, Pek Chiang San Lo Jin, kalau tidak, terpaksa aku akan masuk dan mencarinya sendiri. Sikap In Hang ini membuat marah kepada Chu Sim San Lo Jin yang biasanya amat sabar dan ramah. Nona, harap kau jangan keterlaluan, jangan mendesak secara kurang ajar. Guruku mana bisa keluar dari tempat sama di sebelum waktunya, apalagi untuk menemui seorang anak kecil seperti kau? Tidak, Nona, lebih baik kau berurusan dengan kami saja, dan segala apa akan beres. Kalau aku memaksa masuk, kalian mau apa tak mungkin, kami seluruh anak murid Kun Lun Pei takkan membiarkan kau bertindak sewenang-wenang dan sesuka hati di sini, kata Chu Sim San Lo Jin dan tiga kali ia bertepuk tangan. Maka dari segala jurusan muncullah Tosu-Tosu bermacam bentuk dan usia dan sebentar saja tempat itu telah penuh oleh Tosu yang jumlahnya tidak kurang dari 70 orang. In Hang yang berhati keras dan tabah sekali, tidak menjadi gentar, sungguh pun ia tahu bahwa tak mungkin ia dapat menghadapi setian banyaknya lawan yang rata-rata memiliki kepandaian sila tinggi. Hektometer, nama besar Kun Lun Pei tidak taunya hanya kesombongan palsu dan kosong belaka. Siapa orangnya di dunia Kang Oumau percaya bahwa ratusan orang Tosu Kun Lun Pei hendak mengeroyok dan menakut-nakuti seorang gadis yang usianya baru 19 tahun. Kata-kata ini ia ucapkan dengan suara keras sekali karena ia sengaja mengerahkan sinkangnya dan ia sengaja pula melebih-lebihkan dengan menyebut ratusan orang Tosu, padahal sebenarnya ia pun tahu tidak ada begitu banyak. Pada saat itu, terdengar suara halus suara dan lambat seperti suara seorang anak kecil, ada apakah ribut-ribut ini? Aha, dalam kelenteng pun masih saja Pinto tak dapat mengasuh tenteram Cusim San Lojin dan kedua Sutenya, juga semua Tosu yang berada di lian buntia itu, menjadi kaget sekali mendengar ini. Mereka semua lalu mengundurkan diri, berdiri di pinggiran sambil menundukan kepala membungkukan pinggang. Beberapa orang Tosu yang tadi berdiri membelakangi sebuah pintu, cepat-cepat pergi dari situ dan segera terbuka sebuah jalan. Didahului oleh suara berketuknya tongkat di lantai, muncullah seorang Tosu yang bertubuh tinggi besar, berwajah angker berpengaruh, usianya 60 tahun lebih, jubahnya lebar dan kepalanya memakai topi yang jarang sekali kelihatan dipakai oleh Tosu, sedangkan di punggungnya tergantung sebuah pedang pendek yang sarungnya indah sekali. Setelah tiba di situ, Tosu tua ini menyapu seluruh yang hadir dengan sepasang matanya yang tajam. Tak seorang pun Tosu di situ berani bergerak atau mengangkat kepala. Kemudian pandangan matel, Tosu itu melirik ke arah In Hong. Ia nampak tak senang, mengerling tajam ke arah Cusim San Lojin dan berkata, suaranya tidak halus dan lambat lagi, melainkan nyaring dan tajam menusuk, Cusim, kau tidak memenuhi tugasmu dengan baik. Bagaimana ada seorang nona dapat memasuki lian butia Cusim San Lojin menjadi merah mukanya dan ia memandang kepada In Hong dengan matel marah. Suhu, dengan halus Tosu sekalian sudah mencoba untuk mencegahnya masuk, akan tetap nona ini berkeras hendak bertemu dengan Suhu. Mohon Suhu sudi memaafkan Tosu sekalian, katanya dengan nada suara merendah. Mendengar kata-kata Cusim San Lojin ini, In Hong tidak ragu-ragu lagi. Inilah orangnya yang menjadi ketua Kun Lunpei, yang bernama Pekci Yang San Lojin. In Hong melirik ke arah kedua tangan yang memegang tongkat dan benar saja seperti yang dituturkan oleh burunya dahulu, kedua tangan Tosu tua ini putih sekali seakan-akan tidak ada darah pada telapak tangan dan jari-jari itu. Inilah pula mengapa ia bernama Pekci Yang San Lojin, kakek gunung bertangan putih. Apakah kau yang menjadi Cian Bunjin Kun Lunpei dan bernama Pekci Yang San Lojin? Mertanya In Hong kepada Tosu tua itu. Semua Tosu menjadi marah sekali karena sikap gadis ini benar-benar keterlaluan dan dianggap amat kurang ajar. Pekci Yang San Lojin memutar tubuh menghadapi In Hong, sepasang alisnya yang tebal itu bergerak dan matanya memandang tak senang. Kau siapakah bentaknya? Suhu, dia mengaku bernama Put Hauli, murid dari iblis wanita Hek Moli, kata Cusim San Lojin. Pantas, pantas. Orang seperti dia mana bisa mempunyai murid yang tahu aturan? Nona, kau sudah melakukan pelanggaran besar, memaksa masuk ke dalam kelenteng kami. Kau berkeras hendak bertemu dengan pintu, ada urusan apakah melihat sikap ketua Kun Lunpei yang keras ini? Hati In Hong sudah menjadi mendongkol sekali, maka ia pun tidak memperlihatkan sikap merendah. Suaranya terdengar kering dan ketus ketika menjawab, Toti Yang, aku datang ke sini untuk menuntut agar kau sebagai Cian Bun Jin di Kun Lunpei, mengadili murid-muridmu yang secara curang telah membunuh guruku Hek Moli. Kalau aku tidak memandang muka perkumpulan dan ketuanya, apakah aku perlu susah-susah bertemu denganmu? Aku tidak ingin turun tangan sendiri dan menyerahkan hukuman kepada tiga orang muridmu yang curang dan licik itu ke dalam tanganmu sendiri. Toti Yang San Lo Jin tiba-tiba berubah air mukanya, tidak keren dan mengerah seperti tadi, kini ia tersenyum, agaknya gali mendengar kata-kata ini. Nona, kalau tidak melihat bahwa kau masih begini muda, masih terhitung anak-anak hijau, tentu ucapanmu ini akan menimbulkan sangkaan bahwa kau sudah gila. Kau pikir kau ini siapakah dapat memerintah Pinto dan kami sekalian anak murid Kun Lunpei untuk terbuat apa yang kau kehendaki? Gurumu Hek Moli bukanlah orang baik-baik, dia yang mencari keributan di sini. Kemudian, ia pun menyerbu pelbagai artai perselatan dan sudah melukai serta membunuh entah berapa banyak orang. Akhir-akhir ini, dalam sebuah pidu ia tewas, hal sudah sewajarnya. Mengapa kau penasaran akan tetapi guruku tewas karena keroyokan tiga orang muridmu? Apakah perbuatan ini pantas? Bukankah itu perbuatan yang pengecut sifatnya? Pek Ciyang San Lojin mengerutkan keningnya dan suaranya keren lagi seperti tadi, Hek Moli jahat, jahat dan ganas, mencoba untuk menjatuhkan nama Gobi Pei dan Kun Lunpei dengan mengandalkan kepandainya. Biarpun dia berkepandain tinggi, kalau dia jahat sudah menjadi kewajiban Kun Lunpei untuk membasminya. Di dalam sebuah pidu tanpa perjanjian, seorang menghadapi banyak lawan bukanlah hal aneh. Empat orang Gobi Pei tewas dan sebaliknya Hek Moli juga tewas. Apa anehnya dalam sebuah pidu ada akibat terluka ataupun tewas? Sekarang kau sebagai murid Hek Moli, sudah melakukan pelanggaran, memasuki kelenteng secara kasar dan seperti orang yang memancing permusuhan. Akan tetapi oleh karena Pinton mempertimbangkan bahwa kau masih muda sekali, biarlah kali ini Pinton memberi ampun dan kau boleh lekas-lekas enyah dari sini. Iin Hang marah sekali dan ia membanting-banting kakinya dengan gemas sebelum menjawab, Tepci yang kau terlalu menghina guruku dan aku sendiri. Kau anggap bahwa guruku sudah tewas dalam sebuah pidu, baik. Sekarang aku muridnya pun datang untuk menantang pidu kepada kau dan siapa saja tokoh Kun Lunpei. Hendak kulihat sampai di mana kepandainya maka berlagak sombong. Kalian mau maju seorang lawan seorang boleh, mau maju semua mengeroyoku pun baik, aku menyediakan nyawaku untuk membalas sakit hati guruku. Setelah berkata demikian, In Hang mencabut pedang lionggan kiam dan bersiap sedia menghadapi lawan. Perempuan liar, jangan kurang ajar bentak San Sim San Lo Jin yang menjadi marah sekali melihat sikap dan mendengar kata-kata In Hang terhadap suhunya. Ia menyerang dengan hutinnya dan ujung kebutan itu meluncur ke arah pundak In Hang untuk menotok jalan darah, sedangkan tangan kirinya bergerak hendak merampas pedang. Tosu ini sudah tahu akan kelihayan Hek Moli, akan tetapi terhadap murid Hek Moli, seorang gadis yang masih begitu muda, tentu saja ia memandang ringan. Akan tetapi, di lain saat Tosu ini mencelat mundur dengan muka pucat. Kebutannya telah terbabat putus oleh pedang nona itu dan kalau tadi ia tidak lekas-lekas mempergunakan gerakan Bek Kliung Hoan Sin, naga putih membalikan tubuh, dan melompat ke belakang, tentu tangan kirinya akan terbabat putus pula. Demikian cepat dan ganasnya gerakan pedang di tangan gadis itu. Begitu saja kah kelihayan Tosu Kun Lun Pei In Hang yang tidak mengejar, tersenyum mengejek dengan sikap menantang. Hayo siapakah lagi yang mau main-main Cu Sim San Lo Jin dan Kim Sim San Lo Jin marah sekali dan mereka sudah siap untuk turun tangan dan senjata mereka sudah disiapkan pula. Akan tetapi Bek Kliung San Lo Jin berkata, biar Pinto sendiri memberi hajaran kepada nona yang kejam dan ganas ini. Guru besar ini dari gerakan tadi sudah maklum bahwa ilmu pedang dari In Hang amat ganas dan cepat, dan kiranya kepandayan nona ini sudah mengimbangi kepandayan He Moli. Kekalahan San Sim San Lo Jin dalam segerakan tadi biarpun terjadi karena San Sim San Lo Jin kurang berhati-hati dan memandang terlampau rendah kepada lawan, namun sudah merupakan hal yang amat memalukan. Kalau kedua muridnya yang lain maju kemudian kalah oleh nona yang masih ini, bukankah itu akan mencemarkan nama baik Kulun Pei? Maka, dalam penasaran dan malunya, Bek Kci Yang San Lo Jin sampai melupakan kedudukannya yang tinggi dan mau turun tangan sendiri menghadapi seorang lawan yang patut menjadi murid cucunya. Mendengar ucapan Bek Kci Yang San Lo Jin, In Hang juga berlaku waspada. Memang kepandayannya sudah hampir menyamai kepandayan gurunya, bahkan dalam kecepatan ia mungkin masih menang, sungguhpun tenaga luakangnya memang masih jauh daripada memuaskan. Daulu gurunya baru roboh setelah dikeroyok tiga oleh Kulun Sem Lo Jin dengan bantuan Tosu-Tosu Gobi Pei pula, maka sekarang menghadapi tiga orang tokoh Kulun Pei itu ia tidak takut sama sekali, biarpun andai kata akan dikeroyok tiga. Akan tetapi sekarang Bek Kci Yang San Lo Jin sendiri yang akan maju menghadapinya dan inilah lain lagi. Sebagai ketua partai Kulun Pei, In Hang percaya bahwa kepandayan Tosu Tua ini pasti luar biasa sekali, maka ia harus menghadapinya dengan hati-hati. Diam-diam tangan kiri gadis ini merogoh segenggam pasir hitam, senjata rahasianya yang disebut Toat Beng Hekong, sinar hitam pencabut nyawa. Pada saat itu terdengar suara sereek, sereek, sereek dan masuklah seorang Tosu Tua sambil menyeret sapunya yang menerbitkan suara itu ke dalam ruangan Lian Butia. Dia ini bukan lain adalah Tosu Tua Tukang menyapu pekarangan depan yang tadi bekerja sambil bernyanyi-nyanyi dan tertawa-tawa seorang diri seperti orang gendeng. Kini, Tosu yang lebih tua dari Pek Ciyang San Lojin ini, yang sudah 70 tahun lebih usianya, menghampiri In Hang sambil menyeret sapunya. Tugasku sebagai tukang sapu di sini, membersihkan segala kekotoran. Kalau masih ada aku di sini, mengapa Ciyang Bunjin harus turun tangan sendiri menyapu sehelai daun muda yang melayang turun mengotor ini? Biarkan aku tua bangka mengerjakannya, Pek Ciyang San Lojin tadi sudah siap dengan tongkatnya untuk memberi hajaran kepada In Hang. Melihat datangnya Tosu Tua ini, ia segera melangkah mundur dan mukanya berubah merah. Baru ia insaf bahwa tadi ia terlalu terburu nafsu dan hampir saja ia merendahkan nama Kun Lunpei. Bagaimana akan kata orang-orang Kang Ongu kalau mereka mendengar betapa untuk mengusir seorang gadis muda yang datang mengacau, Ciyang Bunjin dari Kun Lunpei sendiri sampai turun tangan? Hal ini sama saja dengan mengaku kepada dunia bahwa Kun Lunpei sudah kehabisan orang pandai. Susiok, Paman Guru, memperingatkan Teocu dan datang membantu, itulah bagus sekali kata Pek Ciyang San Lojin dengan wajah berseri. Tidak saja ia terbebas dari keadaan yang memalukan dan merendahkan kedudukannya, juga kalau kakek tua ini maju, pasti segalanya akan beres. Andai kata Paman Gurunya ini sampai kalah oleh In Hang, maka kiranya tidak ada orang lain di situ yang akan dapat memenangkannya. Tosu tua tukang sapu itu lalu membalikan tubuh menghadapi In Hang, tersenyum-senyum dan matanya yang sipit itu berkejapan aneh. Kau murid Hek Moli? Mari kuantar kau keluar kembali, tak baik berada di sini, di antara puluhan orang pria, sedangkankah seorang gadis muda. Ha, 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 kata-kata ini diterima oleh In Hang sebagai penghinaan, maka ia menjadi marah sekali. Tosu bau yang berotak miring. Kau juga ingin mampus? Lihat pedang seru In Hang marah dan pedangnya cepat sekali menusuk ke arah leher Tosu tua itu. Gerakan serangan ini luar biasa cepatnya sehingga dianggiam Pek Chiang San Lojin terkejut. Benar-benar seorang gadis yang lihai sekali, pikirnya, dan baiknya yang menghadapinya adalah susyoknya. Maka ia tidak merasa khawatir sedikitpun, tahu akan kelihayan susyok itu. Sebaliknya, In Hang terkejut bukan main ketika tiba-tiba ujung pedangnya itu telah ditangkap oleh sapu. Sapu itu membelit ujung pedangnya dan betapapun ia membetot, tak berhasil ia melepaskan pedang dari libatan ini. Ia tahu bahwa tenaga luakangnya jauh lebih rendah daripada tenaga kakek aneh ini, maka dianggiam ia merasa gelisah sekali. Lepaskan pedang serunya dan kaki kirinya menendang ke arah gagang sapu lawannya. Tosu tua itu menangkis dengan tangan kiri dan begitu kaki itu bertemu dengan lengan si kakek, In Hang terhuyung hujung dan saat itu dipergunakan oleh Tosu itu untuk menarik sapunya dengan tenaga luakang yang hebat sekali sehingga In Hang tak dapat menahan dan pedangnya terampas. Bukan main marahnya gadis ini, sedangkan para Tosu di situ tersenyum-senyum girang. Juga Pekci yang San Lojin tersenyum girang dan diam dia memuji kelihayan susyoknya yang aneh ini. Akan tetapi kegirangan mereka itu terganti dengan kekagetan hebat ketika tiba-tiba tangan kiri In Hang yang marah menyambar dan sinar hitam menyambar ke arah tubuh Tosu tua tadi. Tosu ini nampak terkejut, mengayun sapu dan lengan baju untuk menyampok pasir beracun itu. Akan tetapi, biarpun sebagian besar pasir itu dapat ditangkis, masih ada yang menembus ujung lengan baju dan melukai lengannya. Untuk beberapa detik Tosu tua ini terhuyung-huyung dengan muka pucat. Akan tetapi, di lain saat, Tosu itu mengeluarkan seruan keras, tubuhnya melayang ke arah In Hang dan sapunya menyambar. In Hang mengelak, namun kakinya masih terlibat oleh sapu dan tubuh gadis ini terguling. Di lain saat, kakek tua ini sudah mengempi tubuhnya dan sambil membawa tubuh gadis itu keluar, ia tertawa-tawa dan berkata, Biar aku melempar keluar daun ini, ha, ha, ha semua Tosu menarik nafas lega, akan tetapi diam-diam pek, Ciyang San Lojin menjadi gelisah sekali. Ciyang Bunjin dari Kun Lunpe ini maklum bahwa susoknya telah terkena sambaran senjata rahasia yang amat lihai. Ia pernah mendengar bahwa Hek Moli memiliki senjata rahasia Toat Beng Hekong dan kiranya tadilah senjata rahasia itu, diperlihatkan oleh muridnya dan benar-benar hebat sekali sehingga susoknya yang berilmu tinggi masih terkena juga. Cusim, kau lihatlah keadaan susok cowimu itu dan kalau ia terluka, lekas memberi laporan agar dapat berusaha mengobatinya Cusim San Lojin menyatakan baik lalu keluar dari ruangan itu. Tosu-tosu lain lalu bubaran, melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Memang mereka sudah hamat terlatih, cepat berkumpul apabila dibutuhkan dan tenang kembali setelah peristiwa selesai. Betapapun Ninhang meronta dan mengerahkan tenaga, ia tidak mampu melepaskan diri dari kempitan lengan Tosu tua itu yang setelah keluar dari kelenteng, berlari cepat sekali sehingga sebentar saja sudah tiba di lareng gunung. Kemudian ia melepaskan Nona itu sambil tersenyum dan berkata, Nona, kalau tidak teringat akan mendiang gurumu, siapa sudi menolongmu dan rela membiarkan lenganku terkena. Toat Beng Hekong katanya dan dari dalam saku bajunya ia mengeluarkan sebungkus obat, terus mengobati luka yang diakibatkan oleh pasir-pasir hitam. Melihat obat ini, Ninhang terkejut. Itulah obat pemunah pasir hitam yang dibuat oleh gurunya sendiri, yang juga berada di dalam bungkusan pakaiannya. Dari mana Tosu ini mendapatkan obat itu? Gurumu adalah sahabat baikku, dan karena aku pernah ditolong olehnya, maka tadi melihat kau menghadapi Pek Ciyang San Lojin, aku sengaja datang untuk menyeretmu keluar dari lembah maut. Kalau tidak aku keburu datang, apakah kau kira sekarang kau masih bernyawa? Hektometer, biarpun ilmu silat dan ilmu pedang mulihai, mana kau dapat menghadapi tokoh-tokoh Kulun Pai? Luakangmu masih amat rendah dan kalau kau bertanding melawan Pek Ciyang, kau tentu akan terluka dan binasa. Mendengar semua kata-kata ini, maklumlah Ninhang bahwa kakek aneh ini bermaksud baik dan bahkan telah menolongnya, maka tanpa ragu-ragu lagi ia lalu menjatuhkan diri berlutut. Locian Pual, banyak terima kasih atas pertolonganmu. Akan tetapi Tocu Kuei Ninhang tidak takut mati. Untuk membalas budi mendiang guruku, Tocu harus berani berkorban nyawa. Tocu harus membalas dendamnya atas pengeroyokan Tosu-tosu Kulun Pai. Ha, 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 inilah namanya anak kerbau tidak takut harimau. Dengan tenaga luakangmu serendah itu, biar sepuluh tahun lagi tak mungkin kau dapat mengalahkan kami. Kecuali kalau kau bisa mendapatkan kitab Tatmo Ikin Keng dari Siaulim Si dan mempelajarinya sampai tamat, baru kiranya kau akan dapat menghadapi kami. Nah, kau pergilah, aku bicara semua ini bukan terhadapmu, melainkan terhadap arwah gurumu setelah berkata demikian, sambil menyeret sapunya Tosu Tua itu berjalan pergi. Tahan dulu, Loh Ciam Pua, mohon tahu nama Loh Ciam Pua yang mulia, tanpa menoleh Tosu itu herkata, Siang Telok I hanya tukang sapu di kelenteng Kulun, tidak ada harganya untuk diingat lagi. Kakek itu mempercepat larinya dan sebentar saja telah naik kembali ke bukit itu. In Hang menarik napas panjang. Ia kagum sekali kepada kakek ini, yang biarpun ilmu silatnya tidak amat tinggi, namun Ginkang dan Loh Ciam Pua sudah sampai di puncak yang tak dapat diukur tingginya sehingga ia merupakan seorang anak kecil yang tidak berdaya terhadapnya. Ia pikir bahwa betul sekali apa yang diucapkan oleh kakek itu. Kepandayanya, atau lebih tepat ilmu luekangnya, masih terlampau rendah sehingga kalau ia dekat membalas dendam ke Kunlun Pei, hal itu bukan berarti kegagahan, melainkan ketololan besar. Sakit hati guunya takkan terbalas, sebaliknya ia seperti mengantarkan nyawa secara sia-sia belaka. Tatmo Ika Hai, Keng dari Siaw Lim Si. Kata ini terukir di dalam hatinya. Apa artinya semua kepandayanya kalau ia tidak dapat memiliki luekang yang tinggi? Ia pernah mendengar dari gurunya bahwa dalam pertandingan menghadapi tokoh lihai memang tenaga luekang amat penting. Dan gurunya pernah mengaku bahwa dalam hal luekang, masih kalah oleh partai-partai besar, apalagi partai silat Siaw Lim Si yang amat mengutamakan ilmu luekang ini. Aku harus mendapatkan kitab Tatmo Ikin Keng dari Siaw Lim Si, biarpun harus menjadi pencuri pikiran ini menjadi keputusan di dalam hati gadis yang masih penasaran itu, dan sekali mengambil keputusan, ia tidak mau menunda-nunda lagi, maka begitu turun dari Kunlun San, ia langsung menuju ke Siaw Lim Si. Berbeda dengan partai persilatan Kunlun Pei, Siaw Lim Si adalah partai persilatan dari penganut-penganut agama Buddha. Kelenteng Siaw Lim Si adalah sebuah kelenteng yang besar sekali, dikelilingi oleh tembok yang tebal dan tinggi. Di antara semua partai persilatan yang besar, nama Siaw Lim Pei sudah amat terkenal. Setiap orang hwesio, atau anak murid Siaw Lim Si yang berada di luar kelenteng, sudah dapat dipastikan memiliki ilmu kepandayan tinggi, karena kalau belum tamat belajar mencapai tingkat tertentu, murid Siaw Lim Si tidak boleh meninggalkan perguruan. Setiap orang anak murid yang tamat harus menempuh ujian, yakni melalui sebuah lorong yang sudah disiapkan untuk menguji si murid. Lorong ini penuh dengan alat-alat rahasia dan si murid akan menghadapi serangan-serangan berbahaya, baik yang dilakukan dengan alat-alat rahasia itu maupun oleh guru-gurunya sendiri. Kalau ia berhasil menembusi lorong inti, ia dianggap cukup cakap untuk keluar dari Siaw Lim Si. Akan tetapi kalau dalam menghadapi ujian ini ia gagal, harus belajar lebih giat lagi. Atau kalau sampai ia tewas dalam ujian ini, itu sudah menjadi nasibnya. Oleh karena ada aturan dan disiplin yang keras ini, maka selamanya Siaw Lim Pei dapat menjaga nama dan anak-anak murid keluaran Siaw Lim Pei dapat menjunjung tinggi nama perguruan itu. Pada waktu itu, yang menjadi ketua dari Siaw Lim Pei adalah Buket Tiang Lo, seorang Huo Siu yang usianya sudah hampir 80 tahun. Selama berpuluh tahun Huo Siu ini memegang pimpinan Siaw Lim Pei dan boleh dibilang ia berhasil dalam memajukan partai persilatan ini. Akan tetapi hatinya tidak puas. Ada hal yang amat mengganjel hatinya dan kalau ia teringat akan hal ini, diam-diam ia menarik nafas seorang diri dan berbisik. Apakah akan jadinya dengan Siaw Lim Pei? Tatmo Chow Siu pasti arwahnya akan mengutukku kalau aku tidak bisa mendapatkan seorang ahli waris yang baik. Yang menjadikan kakek Huo Siu ini berduka adalah karena selama ini, ia tidak bisa mendapatkan seorang pun murid yang berbakat dan yang akan dapat mewarisi kepandayan asli dari Tatmo Chow Siu. Ilmu silat peninggalan guru besar Tatmo Chow Siu, yang disebut Tatmo Kun Hoat, terdiri dari bermacam-macam ilmu silat. Memang semua anak murid Siaw Lim Pei mempelajari ilmu silat ini, akan tetapi tingkat mereka yang paling tinggi hanya sampai enam bagian saja. Yang sudah mewarisi ilmu silat ini sampai sembilan bagian hanyalah bukek tiang lo seorang, karena untuk berhasil mewarisi seluruh pelajaran yang amat sukar dari ilmu silat itu, dibutuhkan bakat luar biasa serta kebersihan batin, hawa dalam tubuh, dan darah. Sampai sebegitu jauh, tak seorang pun anak murid yang sanggup menerima latihan ikin keng, yakni latihan ilmu lukang yang tertinggi. Hanya bukek tiang lo sendiri yang berhasil, akan tetapi ia sudah terlalu tua. Usianya takkan lama lagi mempertahankan hidupnya dan sebelum mati, Hwasyo tua ini ingin sekali mendapatkan seorang murid yang dapat mewarisi ikin keng dan ilmu silat tertinggi dari Tatmokun Hoat. Bukek tiang lo sudah hampir putus asa sampai datangnya seorang Hwasyo Syaulim Si yang membawa seorang pemuda dan seorang bocah perempuan ke kelenteng itu. Hal ini terjadi lima tahun yang lalu. Hwasyo yang datang ini adalah murid kepala dari bukek tiang lo yang bernama Cheng Seng Hwasyo. Cheng Seng Hwasyo berlutut menghadap ketua Syaulim Pei itu dan di sebelahnya, pemuda dan anak perempuan itu pun ikut berlutut dengan penuh penghormatan. Muridku yang baik, tiga bulan lamanya kau meninjau keadaan di luar, bagaimanakah habarnya dengan para anak murid kita yang berada di luar mereka baik-baik semua, suhu, dan tak seorang pun yang melakukan pelanggaran, kesemuanya patuh akan pelajaran dan larangan Syaulim Pei. Jawab Cheng Seng Hwasyo. Jawaban ini kelihatannya amat menyenangkan hati bukek tiang lo, karena kakek ini memang selalu merasa gelisah kalau ia teringat betapa banyaknya murid-murid Syaulim Pei berada di luar kelenteng sehingga ia tidak kuasa untuk mengawasi tingkah laku mereka. Ia selalu khawatir kalau-kalau ada anak murid yang melakukan perbuatan jahat, melanggar larangan Syaulim Pei dan di dunia luar merusak nama baik Syaulim Pei. Oleh karena ini, seringkali ia mengutus murid-muridnya untuk meninjau keadaan di dunia Kang Ho dan memberi ubuwenang kepada murid-muridnya ini apabila mendengar anak murid Syaulim Pei yang menyeleweng, untuk menangkap dan menyeletnya ke Syaulim Pei. Siapakah orang muda dan nona cilik ini kemudian kakek itu bertanya sambil memandang kepada pemuda dan anak perempuan yang berlutut di dekat Ceng Seng Huasyu. Di dalam perantauan, Teocu bertemu dengan mereka ini, dikeroyok oleh perampok di dalam hutan. Teocu amat tertarik melihat ilmu silat pemuda ini berdasarkan ilmu silat Syaulim Si, akan tetapi gerakannya sudah menyeleweng jauh. Setelah Teocu mengajak mereka bercakap-cakap, ternyata bahwa mereka ini masih cucu murid dari supek busa Tiang Lo. Bu Kek Tiang Lo nampak tercengang dan memandang kepada pemuda itu dengan penuh perhatian. Anak muda, siapa namamu? Dan kau murid siapakah? Tanya Bu Kek Tiang Lo. Pemuda itu mengangkat mukanya yang tampan dan membayangkan kedukaan, memandang kepada Tosu tua itu kemudian menunduk kembali dan menjawab, suaranya halus dan sopan, Su Suok Chou, Teocu bernama Ong Teng San, dan ini adik Teocu bernama Ong Lian Hong. Teocu berdua menerima pelajaran ilmu silat dari ayah Teocu sendiri yang bernama Ong Tiang Ho, murid dari Su Chou Musa Tiang Lo. Kebetulan sekali Teocu berdua yang sengsara bertemu dengan supek Cheng Seng Ho Siok, maka apabila Su Su Suok Chou tidak berkeberatan, Teocu berdua mohon diterima menjadi murid di Siauling Si, karena Teocu berdua sudah tidak mempunyai tempat tinggal lagi, suara pemuda itu menjadi perlahan dan ia kelihatan berduka sekali. Hektometer, mengapa kalian pergi dari rumah? Di mana ayahmu? Biarpun ayahmu tidak langsung menjadi murid Siauling Pei, akan tetapi sudah lama Bin Cheng, Teng, aku, mendengar akan sepak terjangnya yang patut dihargai sebagai seorang pendekar yang gagah. Agaknya mendiang Su Heng Kubu Sa Tiang Lo tidak terlalu salah menerima murid sungguhpun dia sendiri telah meninggalkan Siauling Pei. Mendengar pertanyaan ini, tiba-tiba Teng San terisak menangis. Hati pemuda ini bersedih sekali kalau ia teringat akan ayahnya yang dianggap telah melakukan perbuatan yang amat memalukan dan tidak berbudi. Melihat pemuda ini menangis, Bukek Tiang Lo wajahnya tiba-tiba berseri. Di dalam hatinya ia berkata, Aha, anak inilah yang kiranya akan dapat mewarisi Ikin Keng, hatinya perasa sekali dan perasaan yang halus inilah yang amat dibutuhkan untuk bisa mempelajari Ikin Keng dengan sempurna, akan tetapi di luarnya, ia berkata dengan suara tegas, Teng San, tidak patut seorang pemuda mengalirkan air mata. Ada urusan, boleh kau beritahukan kepada Pim Cheng dengan terus terang, boleh jadi Pim Cheng akan dapat mencarikan jalan terang bagimu. Teng San menekan perasaan sedihnya, kemudian ia dengan terus terang menceritakan bagaimana ayahnya telah membunuh seorang hartawan muda bernama Kuei E-Seng, kemudian mengambil istri hartawan itu sebagai istrinya. Hal ini dianggapnya amat menyakitkan dan memalukan hati, apalagi karena Teng San sudah menganggap Ibu Tiri itu sebagai ibunya sendiri, bahkan sudah berkali-kali berjanji kepada Ibu Tirinya untuk membalaskan dendam atas terbunuhnya suami yang dahulu dari Ibu Tirinya itu. Tidak disangka-sangkanya bahwa pembunuhnya adalah ayahnya sendiri. Mendengar penuturan ini, Bu Kek Tiang Lo mengerutkan keningnya dan beberapa kali ia menggeleng-geleng kepalanya yang gundul. Omi Tohut, bagaimana ada kejadian seperti itu? Pim Cheng sudah mendengar tentang ayahmu yang memimpin pasukan K. Sin Tin membasmi orang-orang hartawan dan bangsawan. Perjuangan memperbaiki nasib kaum jembel memang baik, bahkan semenjak dahulu dipelopori oleh orang-orang gagah sedunia yang tidak suka melihat sesama hidup bersengsara dan melihat keganjilan di dunia ini, di mana yang hidup kaya sampai berlebihan dan yang hidup miskin sampai tidak bisa makan. Akan tetapi, setiap perjuangan memperbaiki nasib haruslah dilakukan dengan hati-hati dan waspada, karena hampir selalu ada bahaya kemasukan anasir-anasir buruk dan sifat-sifat yang tidak baik. Ayahmu terlampau dikuasai oleh nafsunya, nafsu dan dendam karena kematian istrinya, yaitu ibumu, dan orang yang sudah dikuasai oleh nafsu dan dendam, tiada ubahnya seperti binatang buas yang tidak memilih bulu, siapa saja diterkamnya. Orang gagah harus dapat berlaku adil, menghukum mereka yang bersalah dan menolong mereka yang tergencet. Secara membuta tulis saja membasmi orang-orang hartawan dan bangsawan, adalah perbuatan yang amat keliru, karena tak mungkin seluruh hartawan dan bangsawan itu jahat belaka. Karena kekeliruan ayahmu itu, sekarang ia harus memetik buahnya yang amat pahit. Bagaimana dengan ayahmu sekarang Teo Chu tidak tahu, Su Suok Cong? Entah bagaimana dengan ayah, dan kalau Teo Chu teringat akan ibu, sampai di sini terdengar suara tangisan Liang Hong. Sanko, aku mau pulang, mau menjaga ibu, anak ini menangis. Bukek Tiang Lo adalah seorang yang hatinya penuh welas asih, sesuai dengan penganut agama Buddha, maka ia amat terharu melihat keadaan dua orang anak itu. Apalagi kalau ia melihat Teng San, diam-diam ia memuji ketajaman mata muridnya, karena pemuda ini benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Oleh karena itu, ia menerima Teng San dan Lian Hong menjadi murid Xiao Lim Si, dan menyerahkan pendidikan mereka kepada Cheng Seng Hwa Siu. Akan tetapi, terhadap Teng San ia turun tangan sendiri memberi pelajaran ilmu silat tinggi sehingga pemuda itu mendapatkan kemajuan yang amat pesat. Selama lima tahun Teng San dan Lian Hong dilatih di dalam klenteng Xiao Lim Si dan Teng San kini benar-benar telah mewarisi ilmu-ilmu silat tertinggi dari Xiao Lim Pei. Akan tetapi, tetap saja ia masih mengalami kesukaran untuk mewarisi Ikin Keng dan setelah lima tahun, baru ia mulai mendapat penjelasan tentang ilmu wekang tertinggi dari Xiao Lim Pei ini. Juga Lian Hong merupakan murid yang amat memuaskan hati Cheng Seng Hwa Siu, karena dalam usia empat belas tahun, gadis cilik ini telah mampu melewati lorong ujian dengan selamat dan tidak terluka sedikitpun. Pada waktu inilah ketika Xiao Lim Si mendapat serbuan yang menggemparkan klenteng besar itu, serbuan yang dilakukan oleh Kue E. In Hong, gadis murid Hek Moli yang amat berani dan keras hati itu. Waktu itu tepat tanggal 15, bulan bersinar terang dan hawa malam itu dingin bukan main, tanda bahwa musim panas sudah mulai bertukar musim. Tak seorang pun dikelenteng Xiao Lim Si yang menduga bahwa malam itu tempat mereka yang disegani dan ditakuti oleh semua orang Kang Ho akan menerima tamu tak diundang yang amat berani. Memang sudah berpuluh tahun tidak ada orang yang berani memusuhi Xiao Lim Si, apalagi datang sebagai seorang tamu malam tak diundang yang bermaksud jahat. Maka para Ho Si enak-enak saja dan tidak menyangka buruk. Apalagi karena In Hong memasuki tempat itu dengan mempergunakan ginkangnya yang sudah tinggi tingkatnya. Hanya bayangannya saja yang berkelebatan ketika ia mendaki bukit itu menuju ke klenteng. Kemudian, dengan amat mudahnya ia melompat pagar tembok yang tinggi, yang mengelilingi semua bangunan klenteng dan rumah tinggal para anak murid Xiao Lim Pei. Kalau orang melihat In Hong melompat-lompat di dalam sinar bulan Purnama, tentu ia akan mengira bahwa gadis ini seorang bidadari yang turun dari bulan. Memang gadis ini amat cantik, lincah, dan pakaiannya yang serba ringkas membayangkan potongan tubuhnya yang langsing. In Hong merasa agak heran ketika melihat keadaan di dalam pagar tembok itu sunyi saja, tidak kelihatan penjaganya. Begini saja kah keadaan Xiao Lim siang tersohor kuat itu. Ia merasa lega dan setelah meneliti bahwa keadaan di dalam benar-benar aman, ia lalu melayang turun dari pagar tembok dengan gerakan ringan seakan-akan seekor burung walet menyambar. Kedua kakinya tidak mengeluarkan suara ketika ia tiba di atas tanah dalam sebuah pekarangan yang lebar. Sambil menyelinap dan bersembunyi di dalam bayang-bayang pohon dan tembok yang gelap, gadis yang berani ini maju terus. Tiba-tiba ia melihat seorang hwasyo cilik membawa lampu berjalan perlahan. Sambil berjalan, hwasyo cilik ini mulutnya berkemak kemik mengeluarkan suara seperti orang berdoa, agaknya ia sedang menghafal ayat-ayat suci yang baru dipelajarinya siang hari tadi. In Hang cepat bersembunyi ke dalam tempat gelap dan ketika hwasyo kecil itu lewat, ia melompat dan pedangnya sudah menempel pada loher hwasyo ini. Alangkah heran dan kagumnya hati In Hang ketika melihat betapa hwasyo cilik ini sama sekali tidak terkejut. Jangankan berteriak minta tolong atau melepaskan lampunya, bahkan ia memandang sambil tersenyum. Ketenangan hwasyo cilik ini membuat In Hang menjadi kagum dan malu kepada diri sendiri, maka ia menjauhkan pedangnya dari leher anak yang sudah menjadi calon pendeta itu. Siang Suhau, aku tidak berniat buruk kepadamu, hanya aku harapkah suka memberitahu kepadaku di mana adanya kamar penyimpanan kitab Siang Lim si bisiknya. Memang aneh sekali hwasyo cilik ini sambil tersenyum lalu menuding ke arah kiri. Kau hendak mencari kamar penyimpanan kitab? Lihat, bangunan di sudut kiri yang jendelanya kuning itulah tempat penyimpanan kitab, In Hang tertegun. Kau tidak bohong, Siang Suhau Hwasyo cilik itu tersenyum dan menggeleng kepalanya yang gundul kelimis. Kalau orang masih suka berbohong apa gunanya berada di sini? Tidak, di sini kau tidak bertemu dengan orang yang suka membohong, In Hang menggerakkan tangan hendak menotok Hwasyo cilik ini agar jangan dapat bergerak atau berteriak, akan tetapi melihat muka yang jujur dan polos serta senyuman yang terbuka itu, Ia menahan tangannya. Aku takkan mengganggumu, akan tetapi kau harus berjanji takkan memberitahukan kepada siapapun juga akan kedatanganku ini, kembali Hwasyo cilik itu tertawa. Lihiyap, tentang kedatanganmu, siapakah yang tidak tahu? Para suhu di sini sudah tahu semua, untuk apa diberitahukan lagi setelah berkata demikian, Hwasyo cilik ini berjalan terus dengan lambat, lampu di tangannya bergoyang-goyang. Untuk sejenak In Hang berdiri terpaku. Keterangan terakhir ini mengejutkan hatinya. Akan tetapi, betulkah itu? Kalau para tokoh Syao Lim Pei sudah mengetahui kedatangannya, mengapa mereka tidak muncul? Betapapun juga, aku sudah sampai di sini dan harus ku coba mendapatkan kitab Ikin Teng, pikirnya. Tanpa ragu-ragu lagi In Hang lalu melompat cepat ke kiri, menuju kebangunan berjendela kuning yang ditunjuk oleh Hwasyo kecil tadi. Untuk sampai di tempat itu, ia harus melalui beberapa ruangan dan di sana-sini terdapat arca-arca Buddha sebesar orang sehingga kadang-kadang gadis ini terkejut karena dari jauh arca-arca ini seperti seorang Hwasyo sedang duduk bersama di. Akhirnya ia sampai di sebuah ruangan dan di dekat ruangan terbuka inilah adanya kamar yang berjendela kuning. Hatinya berdebar girang dan dengan hati-hati ia mendekati kamar itu. Di ujung ruangan itu, dekat dengan pintu kamar, ia melihat punggung sebuah patung lagi yang sebesar manusia, patung seperti arca-arca lain yang dilihatnya tadi. Maka ia tidak menaruh perhatian. Dengan langkah lebar inhang menghampiri jendela kuning dari kayu dan sekali mencongkel dengan pedangnya, jendela itu terbuka tanpa menerbitkan suara apa-apa. Kamar ini luas sekali dan diterangi oleh lampu besar. Ia melihat lemari-lemari yang penuh dengan buku-buku kuno dan di tengah kamar ini ia melihat seorang laki-laki sedang duduk membaca buku. Laki-laki itu pun bersilah dan biarpun kedua tangannya memegang sebuah kitab terbuka, namun ia tidak bergerak sama sekali. Agaknya seluruh perhatiannya dicurahkan untuk membaca isi kitab, maka ia tidak memperdulikan lain hal yang terjadi di sekelilingnya. Inhang tercengang dan ia memandang dengan matlah terbelalak. Kalau ia melihat laki-laki itu seorang hwasyo gundul, ia takkan terheran. Akan tetapi laki-laki ini bukan seorang hwasyo, melainkan seorang pemuda yang tampan dengan pakaian serba putih. Ia hendak menerjang masuk, akan tetapi menarik diri kembali dan bersembunyi ketika melihat pemuda itu menggerakkan leher dan menengok ke arah jendela. Sampai berani merusak jendela, inilah keterlaluan sekali kata pemuda itu dan ketika Inhang hendak memandang ke dalam, tiba-tiba jendela itu sudah tertutup. Inhang merabat penutup yang kini berwarna hitam itu dan ternyata bahwa yang menutup jendela secara aneh itu adalah besi yang tebal dan dingin. Ia mencoba mendorong, namun sia-sia karena besi penutup jendela itu kokoh kuat. Inhang penasaran dan sekali ia melompat, ia telah naik ke atas genteng kamar itu. Namun, ketika ia membuka genteng, ternyata bahwa di bawah genteng juga tertutup oleh lapisan besi yang tak mungkin ditembus. Kurang ajar ia memaki perlahan dan melayang turun kembali, kini ia menghampiri pintu. Kau kira aku tidak berani menerjang dari pintu pikirnya? Akan tetapi, sebelum ia membuktikan ancamannya ini, arca yang tadi ia lihat punggungnya, tiba-tiba bergerak dan sudah berdiri di belakangnya. Nona, tak seorang pun boleh memasuki pintu ini inhang sampai mencelat setomba lebih saking kagetnya. Tidak disangkanya bahwa yang dikira arca itu ternyata seorang hwasyo gundul tua yang agaknya duduk bersama di di depan pintu itu. Pada saat itu, terdengar suara kelenengan perlahan yang sambut menyambut di seluruh tempat itu, maka tahulah inhang bahwa ia sudah terkepung. Pintu kamar itu terbuka dan pemuda yang tadi dilihatnya membaca kitab, sudah berdiri dengan pedang di tangan, sedangkan daun pintu itu tertutup sendiri dengan suara keras dan nyaring yang menyatakan bahwa daun pintu ini pun terbuat daripada besi atau baja. Gagal dan aku harus cepat melarikan diri, pikir inhang dengan kecewa. Nona, jalan masuk ke Siau Lim si amat mudah, namun jalan keluarnya tidak semudah kau kira, hwasyo tadi berkata dengan nada mengejek. Minggir kau bentak inhang sambil memergunakan tangan kirinya mendorong. Hwasyo itu tidak mau mengelak, sebaliknya menyambut dengan tangan kanannya. Tubuh inhang terpental ke belakang, demikian kerasnya tenaga dorongan hwasyo itu. Inhang terkejut sekali. Lihai betul wakang dari hwasyo ini, pikirnya, maka ia tidak berani memandang ringan. Baru seorang hwasyo saja begini lihai, kalau mereka semua muncul, ia tentu takkan mampu melawan mereka semua. Cepat ia hendak kelari, akan tetapi hwasyo itu sudah menghadangnya sambil tertawa, Coan Sim hwasyo menjaga kamar kitab takkan membiarkan kau pergi, Nona, katanya dan tangannya menyambar hendak menangkap lengan inhang yang memegang pedang. Nona ini menjadi marah dan Cepat ia menggerakan pedang hendak membacok lengan hwasyo itu. Lawannya ternyata memiliki gerakan yang gesit juga, karena sudah dapat menarik lengannya dan membalas dengan tendangan loan hoan tewei, yakni tendangan berantai yang dilakukan bertubi-tubi. Inhang cepat melompat tinggi ke belakang, dan sambil memutar tubuhnya, pedangnya menusuk dada hwasyo itu. Gerakannya demikian ringan dan cepat sehingga hwasyo ini mengeluarkan seruan kaget dan cepat mengelak sambil melompat ke belakang. Namun inhang tidak memberi kesempatan padanya dan terus menyerang. Pedangnya kini merupakan sinar dan bergulung-gulung menyerang hwasyo itu yang menjadi kewalahan, melompat dan mengelak ke sana kemari. Pencuri nekat jangan kau kurang ajar tiba-tiba pedang inhang tertangkis oleh pedang lain dan ternyata bahwa yang menangkis oleh pedang lain dan ternyata bahwa yang menangkis pedangnya adalah pemuda yang tadi membaca kitab. Murid termuda Siaw Lim Siong Teng Santakan membiarkan pencuri pergi inhang menjadi marah. Tanpa mengeluarkan kata-kata lagi ia lalu memutar pedangnya secepatnya, menyerang pemuda itu dengan jurus ilmu pedangnya yang paling lihai. Pemuda itu terkejut sekali dan buru-buru ia menangkis sambil melangkah mundur, karena serangan ini benar-benar merupakan desakan yang masih berbahaya kalau hanya ditangkis saja. Inhang penasaran. Serangannya tadi amat lihai dan kalau lawan tidak memiliki ilmu silat tinggi tak mungkin dapat menghindarkan diri. Namun pemuda itu masih dapat mengelak dan menangkis. Selagi ia hendak mendesak terus, dari samping Coan Simhuwasyo kembali mengulur tangan mendorongnya dan kembali angin dorongan itu membuat inhang terhuyung. Selaka pikirnya. Tidak menguntungkan kalau ia melawan terus, maka sekali kakinya dienjutkan, ia telah melayang naik ke atas genteng. Coan Simhuwasyo dan pemuda yang bukan lain adalah Ong Teng San itu, tidak mau mengejarnya. Mereka maklum bahwa gadis itu takkan mungkin dapat keluar dari kepungan para hwasyo-siao limsi. Betapapun juga mereka tidak mau tinggal diam dan keduanya lalu pergi melakukan penjagaan di lain tempat. Hwasyo itu lari ke kanan untuk membantu penjagaan di tembok sebelah kanan, sedangkan Teng San melompat naik ke atas genteng melakukan penjagaan di atas. Inhang berlari terus, menuju keluar. Maksudnya hendak lekas-lekas pergi dari tempat itu, apalagi setelah ia melihat dari atas betapa banyak hwasyo-hwasyo menjaga di sana-sini. Tempat yang ketika ia datang nampak sunyi itu sekarang sudah berubah sama sekali. Di setiap sudut terdapat lampu penerangan. Selagi ia mencari tempat yang dapat dilaluinya untuk melarikan diri, tiba-tiba terdengar bentakan, Nona tak tahu aturan, tidak lekas-lekas menyerahin Hang memutar pedangnya untuk menangkis ketika merasa sambaran angin datang dari sebelah kanan. Terdengar suara keras dan ujung sebatang Toya terbabat putus oleh pedang lionggan kiam. Hwasyo yang menyerangnya berseru kaget, akan tetapi dua orang kawannya lagi maju menubruk untuk menangkap Pin Hong. Nona ini melihat dirinya dikeroyok tiga orang hwasyo, tidak mau melayani dan secepat burung terbang, ia melompat turun lagi dari atas genteng. Kemudian ia berlari terus ke depan dan anehnya, tiga orang hwasyo itu pun tidak mau mengejarnya. Begitu kedua kaki In Hang menginjak tanah, ia dikejutkan oleh bentakan mengguntur, penjahat wanita yang berani mati mengacau Siao Lin Si, lebih baik kau menyerah untuk Pin Cheng ikat kaki tangan. Bu In Hang melihat seorang hwasyo tinggi besar yang memegang sebatang rantai baja panjang. Darahnya naik mendengar bentakan itu. Masa ia hendak diikat dengan rantai baja yang lebih pantas untuk mengikat gajah itu? Tanpa mengeluarkan suara, pedangnya membabat dan secepat kilat ia telah melakukan serangan ke arah perut hwasyo itu dengan tusukan maut. Sian Chai, ganas betul kau hwasyo itu menggerakkan rantainya dan hampir saja pedang In Hang terlepas dari pegangannya ketika dua senjata itu bertemu dengan kerasnya. Diam-diam In Hang amat terkejut. Biarpun gerakan para hwasyo di Siao Lin Si ini tidak terlalu cepat, namun ia harus akui bahwa mereka rata-rata memiliki tenaga yang besar. Telapak tangannya sampai terasa pedas ketika gagang pedangnya tergetar dalam pertemuan senjata itu. Ia cepat menarik pedang dan kembali melakukan tiga jurus serangan bertubi-tubi. Namun dengan pemutaran rantai sehingga merupakan kiciran baja yang tangguh, semua serangannya gagal. Su Heng, jangan lepaskan dia terdengar suara hwasyo lain membentak dan In Hang menjadi gemas sekali melihat datangnya dua orang hwasyo lain yang memegang toya. Melayani si tinggi besar dengan rantai ini saja belum tentu ia akan dapat menang secara cepat, apalagi sekarang datang pula dua orang pengeroyok. Dan ia maklum bahwa senjata Toya bagi Siao Lin Si merupakan senjata yang ampuh dan ilmu Toya Siao Lin Si amat terkenal ketangguhannya. Kalian memaksakan dan tidak mau membiarkan aku pergi? Baik, kalian rasakan ini bentaknya marah sekali dan tiba-tiba, ketika tangan kiri In Hang bergerak, sinar hitam menyambar ke arah tiga orang hwasyo itu. Inilah Toat Beng Hekong yang luar biasa. Pasir hitam halus yang mengandung racun itu sukar sekali dihindarkan, apalagi dipergunakan di waktu malam. Biarpun tiga orang hwasyo itu cepat-cepat mengelak, namun masih saja mereka terkena samberan pasir dan segera terdengar suara mengadu-adu dari tiga orang ini. In Hang mempergunakan kesempatan ini untuk berlari terus. Akan tetapi karena ia tidak kenal jalan dan tempat itu ternyata amat luasnya, ia tidak tahu harus mengambil jalan mana dan berlari saja dengan membuta. Ia tiba di sebuah ruangan lain yang amat terang dan di tengah-tengah ruangan ini ia melihat seorang hwasyo tua, bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam, tengah duduk bersama di sebatang toya besar menggeletak di dekatnya. Melihat sikap yang angker dan muka yang memancarkan cahaya kelembutan itu, In Hang hendak menghindari hwasyo ini dan hendak keluar lagi dari ruangan itu untuk mengambil jalan lain. Akan tetapi, tiba-tiba hwasyo bermuka hitam itu membuka matanya dan berkata dengan suara lemah lembut, Nona, kau sudah memasuki Xiao Lim Si secara menggelap, jangan kau harap akan dapat keluar lagi. Lebih baik kau mengakulah kepada Pin Cheng, siapa namamu dan apa keperluanmu datang ke tempat kami ini. Ketahuilah bahwa Pin Cheng adalah Cheng Seng Hwasyo dan Pin Cheng memimpin para anak murid. Xiao Lim Si. Pin Cheng bukan seorang yang berhati kejam, dan kalau sekiranya menurut pertimbangan Pin Cheng, dosamu tidak terlalu besar, tentu kau akan Pin Cheng lepaskan, mendengar ini, In Hang memasuki ruangan itu. Lebih baik mengakui terus terang, pikirnya. Kalau dia diampuni dan dibolahkan pergi tanpa gangguan, itu baik sekali. Sebaliknya kalau tidak diampuni, daripada menghadapi keroyokan semua hwasyo di Xiao Lim Si, lebih baik terlebih dulu ia menggempur hwasyo pemimpin ini. Kalau saja ia bisa membuat hwasyo ini tidak berdaya, ia dapat mempergunakan sebagai perisai untuk keluar melarikan diri. Setelah berpikir demikian, In Hang lalu menghadapi Cheng Seng Hwasyo dan berkata, pedangnya melintang di depan dada, lo suhu, terus terang saja, kedatanganku di sini bukannya mengandung maksud buruk. Aku bernama Kwe In Hang dan aku adalah murid dari He Moli, sudah Pin Cheng duga, melihat gerakan pedangmu yang ganas dan melihat Toat Beng He Kong tadi. Teruskan, Nona, kau bilang tidak bermaksud buruk, apakah maksud kedatanganmu malam-malam di Xiao Lim Si Hwasyo itu memotong. In Hang terkejut. Hwasyo ini tadi duduk bersemadi saja, bagaimana bisa ketahui semua perbuatannya. Akan tetapi ia tidak gentar, dan melanjutkan kata-katanya, guruku tewas oleh keroyokan orang-orang Kunlun Pei dan aku telah naik ke Kunlun San untuk membalas dendam. Akan tetapi aku dikalahkan oleh tenaga luakang mereka, oleh karena itu, kedatanganku di Xiao Lim Si ini hanya untuk meminjam kitab Ikin Keng, meminjam kitab Suci Tatmo Ikin Keng Cheng Seng Hwasyo benar-benar terkejut dan heran. Untuk apakah untuk ku pelajari isinya dan kelak tentu akan ku kembalikan dengan pernyataan terima kasihku. Bahkan, kalau dengan Ikin Keng aku berhasil membalas sakit hati guruku, aku kelak sambil mengembalikan kitab, rela menerima segala hukuman dari Xiao Lim Si. Harap kau orang tua suka mempertimbangkan dan meluluskan permintaanku, mendengar ini, Cheng Seng Hwasyo bangkit berdiri dan tertawa bergelak. Lucu, lucu. Kau anggap begitu mudah meminjam Ikin Keng. Ha, ha, nona, tidak semibarang manusia di kolong langit ini dapat mempelajari Tatmo Ikin Keng, apalagi dalam waktu singkat. Ini masih belum penting, yang terutama sekali, siapapun juga di dunia ini tidak dibolahkan menjamah kitab suci itu tanpa perkenan dari Suhu, ketua Xiao Lim Si. Apalagi kau datang dengan maksud hendak mencuri kitab itu. Ah, ini sebuah kedosaan besar sekali, nona. Kalau Hekmo Liang datang ke sini melakukan perbuatan ini, Pin Cheng masih dapat memakluminya, akan tetapi kau, benar-benar kebetulan dan aneh sekali, In Hang tidak mengerti apa maksud kata-kata terakhir itu, akan tetapi ia sudah tidak sabar lagi dan berkata keras sambil menggerak-gerakan pedangnya, Lu Suhu, bagaimana keputusanmu, boleh atau tidak? Nona, kau bilang tidak bermaksud buruk, akan tetapi kau telah melukai tiga orang murid Xiao Lim Si dengan Toa Beng Hekong, aku tidak sengaja, aku terpaksa karena didesak dan untuk menyelamatkan diri. Aku menyesal sekali dan inilah obat penawar untuk mereka kata In Hang sambil merogoh sakunya. Tak perlu, Nona, orang lain boleh menakuti Toa Beng Hekong, akan tetapi Xiao Lim Si tidak. Kami ada obat penawar sendiri untuk senjata rahasiamu yang ganas itu. Dan tentang peminjaman kitab suci itu, tentu saja tidak mungkin pinjam kitab tidak boleh dan sekarang aku pun tidak boleh keluar. Begitukah kebijaksanaan Xiao Lim Si In Hang sudah siap sedia untuk mengamuk. Tentang hal kedua, kau sudah melakukan dosa besar, sudah melakukan pelanggaran dan oleh karena itu, kau harus ditangkap dan dihadapkan ketua Xiao Lim Si. Hanya Su Hau yang berhak memberi keputusan. Oleh karena itu, harap kau suka menyerah, orang tua, kau sama saja dengan yang lain. Aku harus menyerah. Terimalah ini tangan kiri In Hang bergerak dan sinar hitam menyambar ke arah Cheng Seng Hwasio. Hwasio ini mengebutkan ujung lengan bajunya dan semua pasir hitam yang menyerangnya runtuh. Sebelum In Hang sempat melompat keluar, Hwasio ini sudah menyambar dengan toyanya, menyerampang kaki gadis itu. In Hang cepat melompat ke atas dan membalas serangan lawan dengan tusukan pedangnya. Tak lama kemudian keduanya sudah bertanding dengan hebatnya. In Hang maklum bahwa kali ini ia menghadapi lawan berat, maka ia tidak berlaku sungkan lagi. Pedangnya bergerak cepat sekali sehingga berubah menjadi segulung sinar yang berkilauan, menyambar-nyambar dan berbahaya sekali. Ia mengerahkan seluruh kepandainya dan kini terlihatlah ilmu pedang yang ia warisi dari Hek Moli, ilmu pedang yang amat aneh gerakannya dan amat ganas sifatnya. Menghadapi ilmu pedang ini, diam-diam Cheng Seng Hwasio kagum sekali. Tidak heran banyak orang roboh karena ilmu pedang yang hebat ini dari Hek Moli, pikirnya. Ia sudah memiliki banyak sekali pengalaman dan sebagai murid kepala dari Buket Tiang Lo, tentu saja Hwasio ini memiliki kepandain tinggi. Akan tetapi, belum pernah ia bertemu dengan lawan yang memiliki ilmu pedang sehebat ini, maka ia menjadi kewalahan juga menghadapinya. Baiknya, dalam hal tenaga Lwokang, In Hang masih kalah jauh sekali sehingga tiap kali Toya membentur pedang, gadis itu merasa telapak tangannya seperti dibeset kulitnya, perih dan sakit bukan main. Maka ia selalu menghindari bentrokan senjata dan inilah kelemahannya sehingga ia tidak dapat mendesak lawannya. Sebaliknya, sambaran Toya di tangan Cheng Seng Hwasio mengeluarkan angin yang amat kuat. In Hang maklum bahwa kalau dilanjutkan, ia akhirnya akan kalah juga, maka lagi-lagi tangan kirinya bergerak dan dari jarak dekat sekali, pasir hitamnya menyambar ke arah muka Cheng Seng Hwasio. Ganas sekali seru Hwasio ini yang terpaksa melompat ke belakang sambil menghibas dengan lengan bajunya agar terlepas daripada serangan maut ini. Ketika ia melihat lagi, Nona itu sudah lari memasuki ruangan di sebelah kiri. Cheng Seng Hwasio tidak mengejar, bahkan tertawa, Ha, ha, Nona yang ganas. Kau memasuki Ngo Heng Tia, ruangan Ngo Heng, biarlah kau mencoba kepandayanmu dengan tempat ujian siau lindih yang paling sulit. Setelah berkata demikian, Hwasio ini berdongak ke atas dan berkata keras, Sute, kau jagalah di mulut Ngo Heng Tia dan cegat dia kalau keluar Rung Teng San memang sejak tadi berdiri di atas genteng menonton pertempuran. Ia tadi mendengar semua kata-kata yang diucapkan oleh In Hong dan wajahnya berubah pucat. Nona itu bernama Kue In Hong, pikirnya, tidak salah lagi, dia itulah anak perempuan dari ibu tirinya yang dikabarkan lenyap. Pikiran Teng San menjadi tidak karuan sehingga ia kurang hati-hati dan kakinya yang menginjak genteng menerbitkan suara, maka Cheng Seng Hwasio mengetahui kehadirannya. Mendengar suara Su Hengnya, ia menjawab, Baik, Su Heng, cepat ia melompat turun dan berlari untuk menjaga di pintu keluar ruangan Ngo Heng Tia itu. Dadanya masih berdebar-debar. Apakah yang harus ia lakukan terhadap gadis itu? Teringatlah ia kepada ibu tirinya dan teringat pula ia akan penuturan ibu tirinya bahwa adik tirinya yang bernama In Hong ini lenyap ketika terjadi keribu. Ketika terjadi pembunuhan atas diri suami ibu tirinya itu oleh ayahnya. Jadi, gadis ini adalah kurban daripada ayahnya juga. Ia pun mendengar kata-kata In Hong tadi bahwa guru In Hong yang bernama Hek Moli telah terbunuh dan kini gadis ini datang untuk mencuri kitab Ikin Teng, untuk memperdalam ilmu silat dan kelak membalas dendam atas kematian gurunya itu. Hal ini dapat ia maklumi. Bukankah semenjak kecil gadis ini kehilangan ayah bundanya dan menganggap gurunya sebagai pengganti orang tua? Sekarang gurunya terbunuh orang, tidak terlalu mengherankan apabila gadis itu mengerahkan seluruh usaha untuk membalas dendam. Demikianlah, dengan hati tidak karuan rasa, Teng San dengan pedang di tangan menjaga di pintu keluar Ngo Heng Tia, dan diam-diam ia berkhawatir sekali akan keselamatan In Hong. Ia tahu bahwa Ngo Heng Tia adalah ruangan untuk menguji para murid tingkat tinggi, dan merupakan tempat yang amat berbahaya. Dia sendiri baru beberapa bulan yang lalu diuji di dalam Ngo Heng Tia, dan biarpun ia dapat keluar dengan selamat, namun ia masih terlukak pundaknya. Bagaimana dengan keadaan In Hong? Gadis yang pemberani ini memasuki ruangan Ngo Heng Tia tanpa curiga sedikitpun. Ia tidak tahu bahwa tempat itu adalah tempat untuk menguji kepandayan murid yang sudah tinggi tingkat kepandayannya, maka ia berjalan terus dengan cepat. Namun ia tetap waspada, karena ia menduga, di ruangan ini pun ia tentu akan menemui lawan. Ia melihat ruangan itu hanya memiliki sebuah lorong yang lebarnya kurang lebih sepuluh kaki dan agak gelap. Tanpa curiga ia masuk ke dalam lorong ini. Alangkah kagetnya ketika ia masuk baru beberapa langkah, ia mendengar suara keras di belakangnya dan pintu lorong itu tertutup dari atas, tertutup oleh lapisan besi. Keadaan menjadi remang-remang dan tidak ada jalan kembali lagi. Tempat apa ini tanyanya seorang diri sambil berdiri diam. Ia harus membiasakan pandangan matanya di dalam tempat yang setengah gelap ini, kemudian dengan berani ia melangkah maju perlahan-lahan. Baru kurang lebih lima langkah ia maju, tiba-tiba dari kiri terasa sambaran angin ke arah kepalanya. Cepat in hang mengelak dengan menggerakkan kepala ke belakang sambil membabat dengan pedangnya. Terdengar suara keras dan pedangnya bertemu dengan sebuah lengan yang terbuat daripada baja. Lengan inilah kiranya yang tadi memukulnya secara tiba-tiba, keluar dari dinding. Ah, kiranya tempat rahasia pikirnya setelah melihat lengan itu lenyap kembali. Aku harus hati-hati sekali, kembali ia melangkah maju. Tiba-tiba dari atas meluncur besi yang beratnya ratusan kati. Kalau orang tertimpa besi ini, pasti kepalanya akan wancur. In hang mengelak cepat ke kiri, akan tetapi kembali dari kiri keluar bayangan yang menubruknya. Pada saat itu, besi yang tadi menimpa, telah tertarik dan naik kembali, karena besi itu ternyata tergantung pada sehelai tali baja yang kuat. Karena serangan bayangan yang menubruknya itu amat tidak terduga dan cepat, in hang terpaksa memergunakan gerakan terenggiling menggelundung dari bukit untuk mengelak. Ia menjatuhkan diri di atas lantai dan menggelinding sambil tidak lupa membabat dengan pedangnya ke arah bayangan yang menyerangnya tadi. Ternyata bahwa bayangan itu adalah sebuah orang-orangan dari besi pula, yang digerakkan dengan alat dan keluar sendiri dari dinding kiri. Setelah tidak berhasil menubruk mangsanya, orang-orangan ini bergerak sendiri mundur dan masuk ke dalam dinding. In hang melompat berdiri dan duduk beberapa lama ia termenung. Benar-benar berbahaya, pikirnya. Tempat agak gelap dan semua serangan terjadi tiba-tiba, tidak dapat diduga dari mana akan muncul orang-orangan itu. Dengan pedang pun tidak berguna menghalau bahaya, karena orang-orangan dari baja ini tidak terluka oleh pedang. Ia lalu berpikir. Gerakan orang-orangan dan juga lengan yang menyerangnya tadi adalah gerakan ilmu silat, bukan penyerangan biasa. Untuk menghadapi serangan-serangan itu bahkan lebih baik kalau ia bertangan kosong, agar ia dapat mempergunakan kegesitannya untuk mengelap. Dengan pikiran ini, In hang lalu menyimpan pedangnya, kemudian ia melangkah maju dengan hati tabah, matanya tajam memandang ke depan dan seluruh aurat syarafnya menegang, waspada menghadapi segala kemungkinan. Tidak ada jalan lain baginya, harus maju terus karena jalan belakang sudah tertutup. Ia melangkah maju lagi dan melihat bahwa lorong itu memblok ke kiri. Baru saja ia tiba di perikungan itu, tiba-tiba ia melihat sebuah orang-orangan tinggi besar yang terus saja menyerangnya dari depan. Serangan dengan jurus-jurus ilmu silat yang datangnya bertuli-tuli. Mula-mula orang-orangan ini menjotos ke arah lehernya, lalu tiba-tiba merendahkan diri dan menendang. In hang mempergunakan kegesitannya. Ia mengelap ke kanan dan miringkan tubuh sambil menyampok dengan telapak tangannya ketika kaki orang-orangan ini menyambar. Akan tetapi, orang-orangan ini tidak berhenti sampai di situ saja. Seperti bernyawa, orang-orangan ini terus melakukan serangan dan tiga jurus terus menerus. In hang menjadi marah. Ketika orang-orangan itu menggunakan lengan besi untuk mencengkeram kepalanya, ia mengelap ke kiri dengan cepat sekali dan menggunakan telapak tangannya untuk mendorong dada patung itu. Akan tetapi, ternyata bahwa orang-orangan itu tidak dapat didorong jatuh. Bahkan sebaliknya kini kedua tangan orang-orangan itu memeluknya dengan gerakan tangan dari kanan-kiri, cepat bukan main. In hang hampir mengeluarkan teriakan terkejut, namun gadis ini memang memiliki kegesitan luar biasa, maka ia cepat merosot atau merendahkan diri, hampir berjongkok untuk menghindarkan diri dari pelukan, kemudian dari bawah ia mendorongkan kedua tangannya ke arah tubuh orang-orangan itu sekuat tenaga. Kali ini ia berhasil karena orang-orangan itu terjengkang dan roboh mengeluarkan suara hiruk-pikuk. Bagaikan seekor burung, In hang melompati patung IPN dan baru saja kakinya menginjak lantai dari kanan-kiri, yakni keluar dari dinding kanan-kiri, meluncur pedang tajam yang menusuknya dari kanan-kiri. In hang tidak mau mundur, bahkan ia maju selangkah dan mendengar desir angin dari kanan-kiri, ia cepat membalikkan tubuhnya untuk menghadapi dua orang-orangan yang memegang pedang. Setan makinya, Kalian kira aku takut sambil berkata demikian, ia cepat mengelak dari sambaran pedang yang dilakukan oleh orang-orangan sebelah kiri. Pedang ini menyambar ke arah lehernya dan gerakan orang-orangan ini memang gerakan serangan ilmu silat pedang yang lihai. Di lain saat, In hang sudah harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari dua orang-orangan itu. Baiknya Gin Kang dari gadis ini sudah tinggi. Sekali mengejut tubuhnya, Ia telah melompat naik dan dengan sebelah kakinya, Ia berdiri di atas kepala orang-orangan yang di kiri. Dengan hati geli gadis ini melihat betapa dua orang-orangan itu terus saja bergerak-gerak menyerang dengan pedang, kemudian setelah habis curus-curus itu dimainkan, dua orang-orangan itu tiba-tiba bergerak kembali ke dinding di kanan-kiri. In hang cepat melompat turun dan melanjutkan perjalanannya. Hatinya mulai gembira, karena di tempat yang aneh ini ia mendapat kesempatan untuk menguji kepandainya, sungguh pun ujian seperti ini bukannya tidak berbahaya. Serangan dari alat-alat rahasia itu merupakan serangan sungguh-sungguh dan ia terlengah berarti ia akan tewas di tempat setengah gelap ini. In hang maklum bahwa ilmu silat yang digerakan dengan perantaraan orang-orangan itu adalah ilmu silat siau limsi yang amat lihai dan setiap pukulan orang-orangan besi itu tentu saja amat kuat. Baiknya, dari hek moli ia pernah mendapat tau biarpun serba sedikit tentang ilmu-ilmu silat tinggi dari partai-partai persilatan besar, dan pula, nona ini sudah memiliki ginkang yang hampir sempurna, maka mengandalkan ginkangnya, ia tidak merasa gelisah. Ia maju terus dan sebentar saja berturut-turut ia harus menghadapi keroyokan orang-orangan yang berjumlah tiga orang, kemudian empat buah orang-orangan. Dengan amat susah payah, akhirnya berhasil juga nona ini melewati rintangan-rintangan ini, ia merasa lelah sekali dan juga agak pening karena apa yang ia alami benar-benar amat berbahaya. Ketika ia melewati empat orang-orangan yang mengeroyoknya tanpa terluka, tiba-tiba ketika ia melangkah ke depan, kakinya terjeblos lubang. Kalau bukan In Hang, tentu akan terjeblos terus ke bawah. Baiknya nona ini memang amat gesit. Dengan sebelah kaki terjeblos lubang sehingga tubuhnya sudah masuk sebagian, tangannya dapat menepuk. Lantai di pinggir lubang dan sambil mengerahkan ginkangnya, ia dapat melompat tinggi melewati lubang itu. In Hang berdiri dengan muka pucat dan keringat dingin membasai leharnya. Ia menghapus keringat itu dengan sapu tangan, menenteramkan hatinya sambil beristirahat, kemudian ia maju lagi. Dari jauh ia sudah melihat pintu lorong itu terbuka lebar, maka hatinya menjadi girang sekali. Akan tetapi, sebelum tiba di pintu itu, ia melewati sebuah ruangan yang berbentuk bundar dan lebih luas daripada lorong yang dilaluinya tadi. Dan di ruangan itu, berdiri lima buah orang-orangan sebesar manusia, kesemuanya orang-orangan seperti Hwesho yang memegang toya. Ia melihat bahwa pada dada setiap orang-orangan terdapat tulisan huruf besar. Yang pertama dadanya ada tulisan kim, emas, kedua bok, kaju, ketiga sui, air, keempat ho, api, dan kelima tau, logam tanah. Inilah Ngo Heng Tin, barisan Ngo Heng, yang merupakan inti daripada lorong Ngo Heng Tia itu. Di ruang Ngo Heng Tia inilah barisan Ngo Heng Tin telah menanti untuk melakukan ujian terakhir, ujian yang paling berat. Lima orang-orangan itu digerakan oleh alat-alat rahasia yang amat luar biasa sehingga gerakan mereka teratur seperti gerakan lima orang ahli silat Ngo Heng Koon dari Siaw Lim Si. Di sini pula hanya anak-anak murid Siaw Lim Si yang pandai gagal dalam ujian, bahkan belum lama ini Ong Teng San yang kepandainya sudah tinggi, masih mendapat luka di pundaknya ketika ia berusaha melewati rintangan terakhir ini. Namun Ngo Heng tidak tahu akan lihainya lima orang-orangan ini. Bahkan ia tertawa mengejek. Dilihat dari jauh, benar-benar seperti hwasyo-hwasyo tulen. Benar-benar Siaw Lim Si pandai menakut-nakuti orang ia berjalan masuk ke dalam ruangan itu dengan waspada. Baru saja kedua kakinya menginjak lantai, otomatis lima orang-orangan itu mulai bergerak. Mereka bergerak dan sebentar saja mereka itu mengurung In Hong. Ketika gadis ini memindahkan kakinya, otomatis lima orang-orangan itu mulai menyerang. Orang-orangan itu diperlengkapi dengan alat-alat dari per dan kawat-kawat halus dan di lantai itulah pusat pergerakan mereka. Setiap kali lantai terinjak, pasti mengakibatkan gerakan mereka yang berubah-ubah, tergantung di mana orang yang dikeroyok bertindak. Rintangan terakhir ini memang berat. Setiap gerakan orang-orangan itu adalah penyerangan senjata Toya yang sesuai dengan ilmu silat Ngero Hengkun yang luar biasa. Biarpun orang-orangan tidak mengenal ilmu luekang, namun gerakan mereka amat kuat, sedikitnya setiap sambaran Toya itu mengandung tenaga 300 kati. Lima batang Toya menyambar-nyambar dan menyerang In Hong dari segala jurusan, dan gadis ini sebentar saja menjadi terdesak hebat dan kewalahan. Akhirnya ia menjadi nekat dan marah. Dicabutnya pedang Leonggan Kiam dan diputarnya untuk melindungi dirinya. Berbeda dengan rintangan-rintangan yang tadi, orang-orangan yang menyerangnya selalu akan mengundurkan diri sendiri setelah penyerangan habis. Akan tetapi, barisan Ngero Heng ini tidak demikian. Selama orang yang dikepung mereka masih berada di ruangan itu, lima orang-orangan ini masih akan menyerang terus, karena seperti telah dituturkan tadi, pergerakan mereka berpusat pada per-per di bawah lantai sehingga kalau ada orang menginjak lantai, per-per bekerja dan otomatis orang-orangan itu pun bergerak menyerang dengan ilmu Toyang Go Hengkun dari jurus-jurus yang paling lihai. In Hang tidak melihat jalan keluar. Beberapa kali ia mencoba untuk menerobos kepungan itu dan melarikan diri, namun sia-sia. Datangnya Toya-Toya itu amat cepat dan amat berbahaya sehingga lagi-lagi usahanya menerobos gagal karena ia harus menyelamatkan diri dari sambaran Toya. Pedangnya mengeluarkan bunyi terang-tering terang berkali-kali ketika bertemu dengan Toya-Toya yang mendesaknya. Tubuhnya lincah bergerak ke sana kemari karena tak mungkin baginya untuk menghindarkan diri dengan jalan menangkis saja. Kulit telapak tangannya sampai lecet-lecet dan napasnya mulai memburu. Keringat memenuhi jidatnya dan In Hang merasa lelah bukan main. Ia telah maklum bahwa takkan dapat mempertahankan lebih lama. Akan tetapi sama sekali ia tidak takut, bahkan merasa penasaran dan marah sekali. Beberapa kali ia menyebar pasir hitamnya ke arah lima orang-orangan itu seakan-akan ia menghadapi lawan terdiri dari manusia-manusia biasa. Orang-orangan itu tentu saja tidak merasakan sesuatu dan melanjutkan penyerangan mereka. Beberapa kali In Hang membacok dan mengenai tubuh orang-orangan, namun hanya bunga api yang berperjar. Ia mencoba untuk menendang, mendorong, tetap sia-sia. Lima boneka besar ini benar-benar kuat sekali. Lima puluh jurus lebih In Hang mempertahankan diri. Ia demikian sibuk menghadapi keroyokan lima orang-orangan ini sehingga ia tidak merasa bahwa sejak tadi ada sepasang net mengintai dari luar pintu ruangan itu dengan pandang macu kagum. Pengintai ini adalah tengsan pemuda ini memang benar-benar kagum bukan main melihat Ker In Hang menghadapi barisan Ngo Heng. Hebat, pikirnya. Gadis itu belum pernah mengenal Ngo Heng Tin dan belum pernah mempelajari Ngo Heng Kun sehingga tentu saja tidak dapat menduga datangnya serangan-serangan Toya itu. Namun, bukan saja dapat mempertahankan diri selama lima puluh jurus dengan baiknya tanpa terluka sedikitpun, bahkan masih dapat menendang, memukul dan mendorong patung-patung hidup itu. Sayang lu ekangnya kurang kuat, pikir tengsan kalau ia berhasil mencuri kitab ikin keng dan mempelajarinya, ia akan menjadi lihai sekali dan biarpun suhu sendiri agaknya akan sukar menghadapinya. semenjak tadi tengsan memang menunggu di luar pintu termenung dan memikirkan keadaan gadis yang dikejar-kejar, gadis yang sebetulnya masih adik tirinya sendiri. Ia makin berduka kalau mengingat kembali kepada ibu tirinya yang amat disayangnya seperti ibu sendiri. Timbul rasa kasihan di dalam hatinya terhadap Ngo Heng, terhadap adik tirinya. Kalau sampai adik tirinya ini mengalami malapetaka di sini, bukankah ibu tirinya akan berduka sekali? Kemudian ia mendengar suara pedang beradu dengan Toya-Toya itu, maka cepat ia mengintai ke dalam dan dapat menyaksikan kelincahan In Hong. Ia menjadi kagum dan makin sayang, tidak tega membiarkan In Hong mengalami kebinasan di situ. Setelah melihat betapa keadaan gadis itu mulai payah dan kelelahan, Teng San cepat melompat ke dalam ruangan Ngo Heng Tia itu. Ia lari ke dinding sebelah kiri, menekan beberapa kenop dan lima orang-orangan itu tiba-tiba terdiam, tidak dapat bergerak lagi. In Hong cepat memutar tubuh menghadapi Teng San pedangnya siap menyerang karena ia mengira bahwa pemuda yang tadi dilihatnya membaca kitab ini akan menangkapnya. Akan tetapi, ia melihat. Pemuda itu tidak memegang senjata, bahkan kini ia tahu bahwa pemuda inilah yang menghentikan pengeroyokan orang-orangan itu. Nona, kalau kau ingin keluar dengan selamat, lekas kau lari keluar dari ruangan ini, membelok ke kanan, terus saja sampai kau tiba di padar tembok dan melompati padar itu. Aku akan mengejarmu dari belakang dan kau jangan melayani semua rintangan. In Hong tertegun. Ia tidak tahu mengapa pemuda yang tampan dan halus sekali gerak-geriknya ini berusaha menolongnya, sedangkan tadi menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Ia juga masih belum percaya betul-betul, akan tetapi dalam keadaan seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali menurut nasihat ini. Ia hanya menganggukan kepala dan segera melompat keluar. Betul saja, di depan pintu ruangan Gerog Heng Tia ini terdapat tiga jalan simpangan, satu lurus ke depan, kedua membelok ke kiri dan ketiga membelok ke kanan. Ia mengambil jalan ketiga ini, menikung ke kanan dan terus berlari cepat, pedangnya masih siap di tangan dan pasir hitam di tangan kiri. Ketika In Hong menengok, ia melihat pemuda tadi benar-benar mengejarnya dengan ilmu lari cepat yang tinggi pula. Dan kini pemuda itu telah memegang sebatang pedang. Kau hendak lari kemana pemuda itu membentak sambil mengejar terus. Dari depan mendatangi tiga orang hwasyo gundul yang bertugas menjaga di situ. Mereka ini memegang Toya dan melihat kedatangan In Hong, mereka langsung menyerang dengan gerakan kilat. In Hong mengelak sambil memutar pedang, terdengar suara kering, terang dan ujung sebatang Toya kena dibikin buntung. Namun, takat akan nasihat pemuda tadi, In Hong tidak melayani terus dan cepat melompat tinggi dan melanjutkan larinya lurus ke depan. Ia tidak menengok lagi dan hanya mendengar suara pemuda tadi berkata keras, Sam Hui takusah mengejar, biarkan si Aute yang menangkapnya In Hong berlari terus dan sekali lagi ia menengok, ia melihat pemuda itu masih terus mengejarnya dengan pedang di tangan. Ia tidak mengerti akan sikap pemuda ini. Mengapa ia hendak menolongnya, pikir In Hong? Akan tetapi pada saat seperti ini, tidak ada waktu lagi baginya untuk menyelidiki hal itu. Ia sudah hamat lelah, kedua kakinya sudah mulai gemetar dan kedua tangannya lemas. Juga kedua telapak tangannya lecet-lecet mengeluarkan darah. Malam sudah lewat dan pagi mulai menampakkan diri. Setengah malam lamanya In Hong berputaran di dalam kurungan Siaulim Si ini. Setengah malam lamanya ia bertemu dengan lawan berganti-ganti, melakukan pertempuran puluhan kali banyaknya. Kembali lima orang Hwasyo mencegat di depan. In Hong mengeluh. Selaka aku sekarang, pikirnya. Lima orang Hwasyo itu adalah Hwasyo-Hwasyo tua dan mereka semua memegang sebatang toya dengan kerus seperti yang dilakukan oleh lima orang-orangan tadi. Baru menghadapi keroyokan lima orang-orangan saja, ia sudah hampir celaka, apalagi sekarang kalau harus menghadapi keroyokan lima orang Hwasyo tulen sedangkan keadaannya sudah hamat lelah, sudah dapat dibayangkan akibatnya. Lima orang Hwasyo itu menghadang dan melihat Nona yang dikejar-kejar itu datang, seorang di antaranya berkata dengan bengis, jangan harap bisa lari sebelum menghadapi Ngo Heng Tin dari Syao Lim Si In Hang terkejut. Apalagi yang ia takuti memang benar-benar. Lima orang Hwasyo tua ini tentu sama dengan lima orang-orangan tadi. Ia masih ingat huruf-huruf yang merupakan Ngo Heng pada dada orang-orangan tadi. Kalau Ngo Heng Tin, barisan Ngo Heng, boneka saja sudah demikian lihainya, apalagi sekarang Ngo Heng Tin tulen. Namun Nen Hang tak dapat memikirkan jalan lain. Diam-diam ia mendongkol sekali dan merasa ditipu oleh pemuda itu. Sudah terang bahwa pemuda itu sengaja menggiringnya supaya menghadapi Ngo Heng Tin yang tangguh ini. Jadi pemuda itu tak lain hanya memancingnya, agar ia mudah ditawan dengan bantuan Ngo Heng Tin. Kurang ajar. In Hang marah sekali dan ia sudah siap hendak mempergunakan Toa Beng He Kong, pasir hitamnya. Akan tetapi, tiba-tiba ia mendengar suara halus dari belakang, suara yang dibisikan dengan penyaluran tenaga hikang sehingga yang dapat mendengar hanya dia sendiri, tidak sampai terdengar oleh lima orang hwasyu yang berada jauh di depan itu, Nona, jangan menggunakan hekong selagi In Hang termangu-mangu dan ragu-ragu. Terdengar pemuda itu berkata dengan lantang, Gow Heng, harap membuka jalan, biarkan Xiaote menangkapnya sendiri. Ini merupakan ujian bagi Xiaote dan demikian pula perintah TWA Suheng. Yang lima orang hwasyu itu ketika mendengar suara Teng San, tidak ragu-ragu lagi. Mereka semua maklum bahwa ilmu kepandayan Teng San, Sute mereka yang termuda ini, sudah hamat tinggi, bahkan akhir-akhir ini, Teng San mendapat kepercayaan untuk menerima ilmu sakti ikinteng. Maka mereka tersenyum dan melompat minggir sehingga ketika In Hang yang berlari cepat menerobos masuk, Mereka tidak mengganggu. Bayangan In Hang berkelebat cepat di depan mat mereka, disusul oleh bayangan Teng San yang tak kalah cepatnya. Xiaosute, hati-hatilah, dia lihai dan ganas sekali kata seorang hwasyu kepada Teng San baik, Suheng, kejar-mengejar ini berjalan terus dan tanpa ada perintang lagi, In Hang akhirnya tiba di bawah pagar tembok. Gadis ini telah berdebar hatinya, ia merasa malu kepada diri sendiri yang tadi menyaksikan kebaikan hati pemuda ini. Ah, siapakah dia dan mengapa ia benar-benar berusaha menolongku? Terang dia seorang murid Xiaolin yang lihai, mengapa ia tidak menawanku, bahkan menolongku melarikan diri. Namun In Hang terus saja melompat ke atas tembok. Tiba-tiba ia melihat seorang gadis cilik nongkrong di atas pagar tembok itu dan memujinya, Cici, kau lihai sekali ilmu ginkangmu, juga kau cantik sekali seperti bidadari. In Hang tercengang. Bagaimana seorang gadis cilik semuda ini dapat naik ke atas pagar tembok? Biarpun In Hang amat tertarik melihat seorang gadis cilik yang duduk di atas pagar tembok, namun ia tidak berani berlaku lambat. Yang amat menarik hatinya adalah wajah gadis yang cantik itu seakan-akan ia pernah mengenalnya, bahkan seakan-akan gadis itu seringkali dilihatnya. Akan tetapi di mana? Ia hanya tersenyum manis kepada gadis yang usianya paling banyak 14 tahun itu, lalu melompat turun keluar pagar tembok sambil berkata, adik yang manis, hati-hati jangan sampai kau jatuh dari atas. In Hang masih mendengar pemuda yang bernama Ong Teng San dan yang secara aneh sekali telah menolongnya melarikan diri itu berkata kepada gadis cilik di atas tembok, Lian Hong, turun kau koko, orang lain semalam suntuk bermain-main dengan Cici yang gagah itu, Apakah aku tidak boleh menonton jawab gadis cilik itu? Akan tetapi selanjutnya In Hang tidak mendengar apa-apa karena ia sudah lari jauh. Sementara itu Teng San dan Lian Hong yang sudah berdiri di atas pagar tembok, tidak melanjutkan pengejaran. Teng San menarik napas lega karena melihat In Hang berhasil melarikan diri. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar bentakan, Siao Sute, bagaimana kau berani melepaskan pengacau itu? Apakah kau tidak takut mendapat marah dari suhu lima bayangan orang berkelebat dan lima orang hwesu yang tadi membentuk Ngero Heng Tin telah berdiri di atas tembok menghadapi Teng San? Gerakan mereka demikian cepat dan ringan ketika melompat ke atas sehingga dari gerakan ini saja sudah dapat diukur akan tingginya tingkat kepandayan mereka. Teng San tidak berani membohong. Sambil menundukan kepalanya ia menjawab, Su Heng sekalian, nona itu sudah cukup terhukum, semalam suntuk telah diserang, didesak, bahkan telah pula berkenalan dengan Ngero Heng Tiya sehingga ia kehabisan tenaga dan mungkin menderita luka-luka. Biarpun ia telah melakukan dosa dengan mengacau dan akan melakukan pencurian, akan tetapi belum ada sesuatu yang tercuri. Siaw Teh menganggap bahwa ia sudah cukup terhukum. Untuk ini Siaw Teh mengaku salah dan bersedia diberi hukuman, Suteh, bukan kau dan juga bukan Pim Cheng sekalian yang berhak memutuskan hukuman, melainkan suhu sendiri. Lebih baik kau membantu kami mengejarnya, pada saat itu, berkelebat bayangan lain yang luar biasa cepatnya, disusul suara Cheng Seng Hau Sio, suhu memberi perintah agar supaya bocah pengacau itu ditangkap dan dihadapkan kepada suhu untuk diperiksa.